Dan Pak Juli, pada kesempatan kali ini kami dari kompok musik akan mempresentasikan tentang seorang tokoh musik kontemporer bernama Selamat Abim Syukur, perkembangan kreativitas dan keberbagatan musik. Ada saya, Kestiana, Ahmad Baidowi, Pak Pisa, Ahmad Popta, dan Pak Riyadno. Dalam pemaparan material ini akan saya dahului langsung saja. Dalam Selamat Abim Syukur ini kita harus mengetahui profilnya dulu. Jadi siapanya itu Selamat Abim Syukur? Beliau adalah seorang komponis dari Indonesia yang disebut sebagai piol musik kontemporer Indonesia, lalu karya-karyanya itu cenderung lebih dinikmati di daerah-daerah Eropa, bukan negara Eropa. Beliau ini lahir di Surabaya pada tanggal 30 Juni 1935 dan meninggal pada 24 Maret 2015. Abim Syukur ini mempunyai nama awalannya, yaitu Sukander, lalu diruat menjadi Selamat Abim Syukur. Ibu kandungnya bernama Kana, keturunan Tuki dan Eskimo, sedangkan eh kandungnya Abim Syukur. Nah, dia ini memiliki saudara kandung perempuan, empat tahun lebih muda darinya, itu bernama Sunaringsih, lalu kemudian namanya berubah menjadi Elisawati. Nah, pertemuan Abim Syukur dengan musik ini bisa dibilang karena kebetulan atau tidak sengaja, jadi pada masa kecil itu dia sering dibuli di sekolahnya. karena katanya yang tidak normal ya, jadi ada cacat tubuh, lalu karena orang tuanya ini ingin agar anaknya itu betah tinggal di rumah atau nyaman tinggal di rumah, maka mereka mempunyai cara dengan membelikannya sebuah piano. Nah, hal lain yang juga kebetulan adalah neneknya ini memiliki seorang tetangga Belanda yang juga setiap hari suka main piano. Lalu pada tahun 1944 ketika Indonesia masih dalam penyelajaran Jepang, selamat mulai belajar piano. Nah, tapi kemudian mereka selamat dan keluarganya ini pindah ke Mojokerto atau lari ke Mojokerto begitu ya, karena hampir semua, karena hampir, karena pada saat itu, pada masa menjajah Jepang, ternyata ada hal-hal yang berubah yang membuat mereka harus lari ke daerah tersebut. Karena itu harta benda, piano juga harus mereka tinggalkan. Setelah situasi ini agak kondusif, selamat ini kembali ke Surabaya tahun 1949 sampai 1952. Kemudian beliau bersekolah di SD dan SMP Taman Siswa. Nah, akibat penjajahan ini, keluarganya Selamat Abdul Syukur harus memulai hidup piano lagi. Ayah Selamat tetap menyisihkan uang untuk membeli piano lagi bagi anaknya. Namun pertimbangan ini tidak diketahui ya, kenapa masih pengen membelikan anaknya, meskipun yang keuangan mereka bisa dibilang cukup kritis. Nah, di permainan piano ini, Selamat belajar kepada guru piano pertama, yaitu D. Tau Pan. Namun tidak lama kemudian, beliau berpindah kepada seorang guru keturunan Cina, yang beliau nama-nama lupa. Namanya lupa. Tapi kemudian, karena Jepang kemarin menjajah Indonesia, beliau melarikan diri lagi, lalu setelah kembali dari pelarian pada tahun 1949, beliau menyelidikan belajar piano dengan seorang guru entah Belanda bernama Skab. Kemudian untuk UBM perdahal kembali, Tentang piano skab menyelidikan selamat kepada Joseph Bodmer. Nah, pada tahun 1952 dan 1956, ketika beliau ini menjalani studi di Smin, yang sekarang isi Yogyakarta, itu beliau belajar dengan orang ini, Joseph Smer. Nah, beliau dikenalkan dengan musik-musik Perancis, seperti karyanya Meloris Ravel, terutama Sonatina, untuk piano solo. Lalu, karena ketertarikannya untuk belajar musik lagi, belajar lebih dalam tentang musik Perancis lagi, akhirnya beliau meneruskan ke Perancis. Akhirnya di sana dia bertemu dengan Olivier Messiaen. pada waktu itu. Namun karena kurang puas, akhirnya dia beralih ke Henry Dutilex. Nah, di dalam perjalanan musiknya, karya art musik-musik ini, dia melakukan banyak karya-karya, banyak karya musik, yaitu Uwak-Uwak, 100 ABG Babu, Getut Candu, String Quartex, Felens, Daun Pulus, dan masih banyak karya lainnya lagi yang tidak dapat kita sebutkan. Nah, kebanyakan karya yang dibuat oleh beliau ini tercipta karena adanya eksplorasi bunyi, seperti bunyi dari organ tubuh, seperti mulut, lalu eksplorasi dari benda-benda, alat musik, air, dan lain sebagainya. Tapi juga ada, Daun Pulus ini merupakan sebuah musik, kompulsi musik pesanan yang gitu ya. Jadi, untuk tari jahipongan yang waktu itu dibesan oleh seorang choreographer. Nah, lalu, di masa hidupnya, beliau juga mendapat penghargaan, yaitu yang pertama, 1961, peranggaan dari pemerintah Rancis, 1975, dari Yayasan Edward. Fun-fun di Inu Miski King, 1974, berusaha berdoa dari Festival Jeus di Autung Ing Dijon, 1975, Gordon Record dari Akademi Charles, Kos in France, 1983, peranggaan dari Institut Internal Kodali di Budapest, dan yang terakhir di 1996, beliau mendapat penghargaan oleh majalah Gatra. Baik, untuk dorangan dan sebagainya tentang kreativitas atau syukur akan disampaikan oleh rekan saya, Ahmantai Tawi. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak Kris. Selanjutnya, di sini akan membahas tentang press atau dorongan. Jadi, bagaimana kreativitas dari orang tersebut itu apa faktor yang mendorong untuk menghasilkan proses kreativitas, yaitu ditinjau dari aspek pendorong kreativitas dalam perwujudannya memerlukan dorongan internal maupun eksternal dari lingkungan. Next. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, kita membahas tentang faktor internal. Faktor internal yaitu yang merupakan faktor dari dalam diri individu tersebut, yaitu dari faktor genetik, minat, dan bakat dari lahirnya. Jadi, Selamat Abdul Syukur ini mempunyai memang mempunyai keturunan yang sudah dari orang tua atau kakeknya memiliki bakat yang mencintai musik. Jadi, bagaimana Selamat Abdul Syukur ini memiliki bakat keturunan dari seorang kakek dan neneknya. Yang selanjutnya itu persafaring pribadi yang yang tekun dan berani. Nah, di sini seorang Selamat Abdul Syukur memang motivasinya sangat sangat-sangat tinggi dalam menjunjung kesenian musik kontemporer di Indonesia ini. Dilihat dari prinsip prinsip-prinsipnya dalam berkarya, Selamat memiliki karakter yang sangat kuat. Walaupun secara fisik tidak sempurna, ditambah salah satu kakinya mengalami cacat akibat penyakit polio sejak kecil. Jadi, dari keterbatasan tersebut, Selamat memiliki pribadi yang berani, yang tekun dalam proses membuat karya maupun dalam proses maupun dalam proses kreatifitasnya. Yang selanjutnya itu open-minded, berani dengan hal baru. Memang dalam pikiran-pikiran karyanya di Selamat ini memang dikenal dengan karyanya yang nyeleneh. Prinsip Selamat adalah salah satu sosok sosialis tapi bukan berarti dia beraliran kiri. Seperti ketika dia pernah menjadi dosen di IKJ dan dipecat gara-gara selalu memberikan karya-karya komponis dari Eropa Timur kepada para mahasiswanya. Dengan perilaku ini, Selamat oleh Rezim Orde Baru dianggap memberikan provokasi kepada mahasiswanya untuk berpikir dalam ideologi sosialis. Dari kejadian tersebut, memang Selamat ini sangat berani dengan hal-hal yang baru. Dia memiliki prinsip yang kuat dalam mengajarkan kepada mahasiswanya dalam membuat karya. Jadi, disini sudah dijelaskan Chris tadi, tapi bagi Selamat, hal itu merupakan suatu resiko perjuangan atas konsep pikiran-pikirannya dan resiko yang sudah difirkan dia lakoni dengan penuh tanggung jawab dan dalam totalitas tinggi. Nah, disini juga karya-karya selamat juga waktu itu memiliki konsep-konsep pemikirannya melalui musik sebagai layaknya pedagang asongan dan terutama dalam konsep kekaryaan yang begitu sangat individual yang dikenal dengan rekomposisi dan dekomposisi serta hidup minimax, minimax, prinsipnya prinsip dari selamat ini yaitu hidup dengan minimax, suatu pilihan lain yang berangkat dari keterbatasan dan memanfaatkan secara maksimal. Nah, itu memang prinsip yang selalu ada yang selalu dilontarkan selamat kepada mahasiswanya dan organisasi-organisasi yang lainnya. selanjutnya nah, ini dilihat dari faktor eksternal support orang tua nah, tadi sudah disebutkan juga sudah dijelaskan juga oleh Mbak Kris support orang tua ini sangat tinggi karena memang dilihat dari proses selamat memang menyukai piano dan neneknya juga memiliki tetangga yang suka memainkan piano nah, dari keterbatasan tersebut orang tuanya juga berpikir mungkin dari belajar piano selamat bisa berkembang dan bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang telah dimilikinya. Yang kedua yaitu kebiasaan lingkungan nah, jadi pegelaran konser-konser musik ya, jadi di sini selamat memperoleh pendidikan musik hampir seluruhnya dari barat namun setiap keratanya tetap mengutamakan prinsip kerjasama sebagai ciri bangsa Indonesia ya, jadi meskipun selamat pendidikan sekolah yang materinya tentang musik barat akan tetapi selamat tetap memasukkan ciri-ciri dari ciri-ciri tradisional bangsa Indonesia karena selamat memang sangat cinta terhadap tanah air selamat lebih mengutamakan kerjasamanya dengan musisi-musisi seperti bermain-main daripada memberikan partitur nah, jadi dalam proses kekaryaannya selamat memang lebih santai lebih banyak ke improve jadi ketika konser satu dengan konser yang kedua itu memang kebanyakan tidak sama persis seperti halnya dengan dengan kayak band-band sekarang ada pakemnya kan tetapi kalau selamat ini dalam pertunjukannya satu dua dan tiga itu memang berbeda-beda karena memang proses kreatif atau masukan-masukan dari teman-teman yang lain itu sangat digunakan nah karena itu dalam pertunjukannya memang berbeda-beda dalam perkemasan kemasan dalam pertunjukannya yang ketiga yaitu teman belajar berubai kaca sungkana nah disini nah teman belajarnya dari kecil yaitu berubai kaca sungkana seorang kritikus dalam bidang seni rupa namun ia memiliki kemampuan musikal rubai kaca sungkana ini adalah seorang pianis walaupun menurut selamat kemampuan ini tidak begitu mengesankan namun demikian sebagai seorang komponis dia dengan sikap atau estetika yang cukup aneh dan menunjukkan suatu keunikan yang berarti nah karya-karya yang ia ciptakan mirip karya skurmburg pada awal karirnya yaitu suatu gaya ekspresif dengan totalitas bebas seperti misalnya pada clevis stark yang dikembangkan oleh mark 2004 akan tetapi kenyataan ini baru diketahui oleh selamat beberapa tahun kemudian nah itu memang faktor eksternal yang 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 mendorong proses kreatif oleh selamat next yang selanjutnya yaitu pendidikan nah ya disini selamat selamat melanjutkan sekolah di institut musik barat yang ada di Yogyakarta institut ini adalah yang pertama di Indonesia khususnya untuk musik barat yaitu Semen Sekolah Musik Indonesia dan kemudian berganti nama menjadi AMI Akademi Musik Indonesia lalu berubah lagi menjadi isi Institut Seni Indonesia nah selamat bersekolah ke Semen atas dorongan gurunya yaitu Joseph Bodmer gurunya ini telah mengajar piano dan teori musik sejak tahun 1951 di institut tersebut nah ya jadi disini memang proses faktor eksternya memang lebih banyak yang yang dialami oleh selamat karena memang lingkungan-lingkungan sekitarnya itu sudah sangat mendorong dalam proses kreatif atau karya yang bisa diciptakan oleh Selamat Abdul Syukur yang selanjutnya yaitu sebelumnya Mbak nah ini pagelaran belajar ke Perancis ya memang setelah itu selamat pergi ke Perancis untuk mempelajari musik-musik barat akan tetapi beliau tidak pernah menghilangkan ciri-ciri kebangsaan yang yang sudah selamat alami ketika proses berkreatifitas dalam kesenian baik yang selanjutnya akan disampaikan oleh siapa oleh Mas Farisal terima kasih saya akan menjelaskan bagian saya sekarang tentang proses tentu pengajian masalah proses terkait dengan karya-karya Selamat Abdul Syukur ini makanya terkait pula dengan konsep pemikiran minimax-nya itu karena memang sangat fenomenal kita tahu memang Abdul Syukur ini tokoh yang fenomenal di dalam dunia musik Indonesia karena dia orang musik menganggapnya sebagai bapak kontemporer Indonesia dan perjalanan musiknya cukup panjang memang sejarah ini menjadi kami tertarik untuk mengaji secara kekaryaan maupun potensi kreativitas yang muncul pada dirinya walaupun memang apa ya literatur literatur tidak banyak misalkan kayak selumun-selumun selamat karya dia tulis dia kemudian pirusetan pemikiran dalam bermusik itu juga perlu penafsiran yang lebih jauh tentang bagaimana proses dia nah banyak tulisan lepas itu hanya tentang biografi dan karyanya nah jadi tentu saya saya makankan pengkajian proses ini tentu bisa menjadi debatable ya karena setiap orang bisa penafsirannya berbeda tapi setidaknya saya mencoba untuk menafsirkan pemikiran proses Abdul Sukkur disini jadi yang pertama adalah kalau kita angkat secara teoritis memang dalam menurut Madzola Fak dan Talman kan bahwa dalam melakukan suatu kreativitas terdapat rangsangan yang mempengaruhi komposer rangsangan tersebut berasal dari baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri jadi peristiwa atau situasi yang yang dialami dan menjadi inspirasi untuk melakukan kreativitas adalah merupakan salah satu contoh rangsangan dari luar jadi ide atau gagasan yang didapat kemudian menghasilkan sebuah konsep yang selanjutnya dikembangkan menjadi karya musik adalah merupakan rangsangan dari dalam diri komposer sendiri oke next nah ini salah satu konsep proses kreatif juga yang dikembangkan oleh Talman jadi saya hanya mempersingkat saja bahwa ada dua konsep proses yaitu kreativitas secara konseptual dan kreativitas secara konsesual nah di dalam definisi ini sering digunakan dalam bidang ilmuwan dan kesenian yaitu yang konsensual karena ada beberapa faktor misalkan karena konsesual ini kan didasari dari asumsi satu produk kreatif atau respon-respon yang dapat diamati merupakan manifestasi dari puncak kreativitas jadi si kreativitas itu adalah ujung dari kreativitas tertinggi setiap kreator kemudian yang kedua asumsi kedua adalah kreativitas adalah sesuatu yang dapat dikenali oleh pengamat luar dan mereka dapat sepakat sesuatu itu adalah produk kreatif sampai hari ini sebenarnya kalau kita menilik karya-karyanya Abdul Sepul saya tidak tahu apakah ada yang menganggap karya-karya musiknya itu yang produk tidak kreatif nah itu kan rasanya belum ada next nah ini proses kreatif dari Majola dan Pak Talman tadi sebenarnya proses kreatif ini sih didasari pada awal-awal awal abad 20 ya proses kreatif dikaitkan dengan suatu pemencahan masalah yang berdasarkan pada suatu awasan dan hasil dari proses yang bisa datang secara tiba-tiba nah ini kan teori-teori tapi kalau di dalam konteks Abdul Syukur ini kita mungkin sebaiknya menyelami pemikirannya karena agak berbeda sedikit dalam pemahaman proses kreatif di dalam dunia atau di dalam alam pikir proses si Abdul Syukur ini next nah Abdul Syukur itu memisahkan dua hal jadi antara potensi sebagai komponis dan kemudian proses kreatif di dalam penciptaan nah sebagai manusia komponis dia mereka-reka tentu saja ini apa ya penilaian beberapa literatur yang saya tangkap kemudian saya ramukan jadi sebagai komponis sebelum menciptakan sebuah proses kreatif itu ada hal dulu sebagai fundamentalnya ya tentu ini sebagai apa ya konsep konsep dasar sebagai komponis yang pertama adalah membaca fenomena kemudian menemukan gagasan dan tema berimajinasi musikal dan kemudian berkesperimentasi kenapa perlu membaca fenomena kata Abdul Syukur karena dalam membaca fenomena ini seorang komposer dapat melakukan pendekatan reinterpretasi sehingga menemukan apa yang diinginkan karena sebagai seniman kepekaan menangkap fenomena sangat penting jadi itu jadi sebagai seniman itu atau komposer perlu respon apa sebiti sensibilitasnya itu tinggi terhadap sosial politik untuk sebagai membaca fenomena kemudian kemampuan menemukan gagasan jadi yang dimaksud dengan bisa menemukan gagasan jadi sesudah membaca fenomena langkah berikutnya adalah menarik tema sesuai ide atau gagasan jadi sehingga ditemukan sebuah statement lengkap atau dikembangkan menjadi komposisi musik jadi sesudah menemukan gagasan musikal dari fenomena kehidupan harus mampu pula jadi membacanya dan menuliskannya kembali di dalam konsep-konsep tertentu nah kemudian yang kemampuan berimajinasi musikal jadi begini jadi kemampuan manusia itu secara umum pastilah mempunyai kemampuan berimajinasi jadi kemampuan tersebut bisa diolah menjadi kemampuan imajinasi musikal jadi dalam berimajinasi manusia musikal itu bisa menembus ruang estetis dan dijabarkan menjadi satu rangkaian komposisi musik jadi dengan segala pertimbangan teknis pengembangan tema maupun mengolahan okestrasi sehingga ruang imajinasi musikal bisa dipahami sebagai pemicu gagasan itu yang yang beliau asumsikan sebagai berimajinasi musikal kemudian eksperimentasi jadi musik dalam perkembangannya tidak hanya sebatas seni auditif jadi tetapi juga menjadi seni pertunjukan yang perlu diterjemahkan lebih luas jadi bahasa ungkapnya itu tidak harus hanya melalui instrumen musikal yang lajim jadi sebagai komposor itu perlu banyak bereksperimentasi jadi tidak hanya bersekoloh di komposor musik tentu tidak hanya bermain-main dalam dunia musik perlu juga penggabungan misalkan ada cabang tari teater tentu penggabungan elemen-elemen ini membuat suatu komposisi menjadi berbeda itu menurut kacamata Abdul Sukkur sebelum masuk ke proses kreatif jadi potensi-potensi ini dulu yang dikembangkan lebih dulu next nah kemudian setelah itu bisa terintegrasi pada diri seorang komposer maka bisa masuk dalam proses penciptaan itu sebagai proses kreatif saya anggapnya seperti itu maaf kalau saya agak sedikit lebih panjang jadi dalam proses penciptaan ide atau gagasan bukan merupakan angan-angan menurut beliau ide atau gagasan yang pertama sekali dipikirkan jadi ide atau gagasan ini berhubungan dengan diri atau situasi dan kondisi serta keadaan real selalu bersifat spesifik tidak umum jadi dalam menemukan ide atau gagasan si komposer harus benar-benar memikirkan apa yang akan dibuat jadi dalam proses penciptaan musik dibuat dari ide atau gagasan dan bukan dari inspirasi jadi ide dulu inspirasi itu bisa kemudian dalam menemukan ide itu dan menuangan ke dalam notasi komposer memiliki cara yang berbeda-beda ya misalkan seperti Mossad yang memberikan komentar tentang dirinya sendiri bahwa komposisi yang dirancang hanya terdapat di kepalanya saja sebelum menggoreskan penanya di atas kertas jadi lain halnya juga dengan Beethoven misalkan kebiasaan mencari ide musikal di sembarang tempat membuat dia harus mencari ide-ide tersebut secepat mungkin untuk kemudian diubah kembali dalam notasi-notasi musik atau langsung dalam ubahan lagu dalam proses penciptaan Abu Sukur sendiri dalam menemukan ide atau gagasan pendekatannya sama dengan apa yang terjadi seperti misalkan Beethoven bisa juga dengan Mossad namun terkadang dia tidak dapat menjawab dengan pasti jika ada orang yang bertanya dari mana mendapatkan ide-ide tersebut jadi ide-ide itu memang kadang-terkadang datang secara langsung atau tidak langsung jadi ide-ide itu bangkit dan kemudian tertuang ke dalam nada-ndada yang bergejol dan akhirnya ide itu bisa digubah dalam karya musik jadi misalkan dalam karya game Land misalkan ya game Landima itu yang merupakan sebuah contoh karya kombinasi antara ide-ide ensemble musik pokal pokal, piano, dan gong jadi gagasannya bagaimana memadukan ketiga unsur yang berbeda tersebut menjadi sebuah komposisi yang menarik jadi ide atau gagasan ini dijabarkan dalam konsep jadi konsep merupakan jabaran dari suatu ide kemudian dituangkan gambaran atau dirancang komposisi ke dalam konsep secara tertulis ataupun konsep itu dilepas ke pabrik menjadi hak pabrik nah setelah menuangkan rancangan komposisi tersebut ke dalam konsep langkah selanjutnya adalah menguangkan ke dalam bentuk komposisi seperti yang penulis inginkan apakah bentuk komposisi terdari dari satu bagian dua bagian tiga bagian atau dalam bentuk lain jadi bebas makanya terciptalah bisa ada pilihan kontemporer itu ya nah setelah itu memutuskan kembali komposisi dengan kemudian perubahan struktur juga diperhatikan seperti harmoni dan lain-lain nah di dalam alam pikir Abdul Syukur harmoni itu tidak bisa kita maknanya seperti harmoni musik biasa karena ketidakteraturan noise bising itu juga harmoni di dalam alam pikiran Abdul Syukur oke next kemudian seperti karya musik ini ya jadi konsep musik ala pemikiran minimax ini yang berjudul gerandangan misalkan kabut WU dan 100 ABG Babu misalkan jadi dalam penciptaan ini merupakan konsep apa ya faktor eksternal dan eksternal Abdul Syukur dimana pergulatan dirinya kemudian menjadi tertuang sebuah karya next nah memang pemikiran-pemikiran proses Abdul Syukur ini tidak bisa dicerna secara langsung perlu pemahaman yang lebih dalam cuman memang di akhir-akhir masa usianya dia menjelaskan mungkin sebagai pendidik juga bahwa proses penciptatan atau proses kreatif dia bilang tidak pernah memikirkan mengenai konsep dan rancangan jadi dia lebih mengutamakan bahwa sepenuhnya pada perkembangan kreatif dan kepribadian di Kudu artinya konsep proses itu tertuang mengalir begitu saja walaupun sebelumnya dia sudah menjelaskan proses itu tertata tampaknya walaupun yang dampak yang muncul karya-karya itu kadang sebagian orang menganggap itu aneh tetapi itu terkonsep tapi di akhir-akhir masa usianya dia mungkin dengan kebapakannya bahwa lebih mempentingkan berkarya jangan perlu pikirkan konsepnya kira-kira begitu dari proses kreatifnya Abdul Syukur itu dari saya silahkan dilanjutkan oke terima kasih teman-teman akan saya lanjutkan ke analisis produk atau karya dari Bapak Selamat Abdul Syukur ini ya next Chris nah kreatifitas bermusik sangat berkaitan secara erat dengan ontologi-ontologi dan filosofi yang dimana gambaran eksistensial sebuah karya musik akan menjawab sebuah pertanyaan filosofi tersebut mengenai bagaimana musik itu datang dan ada lalu berawal dari sebuah ontologi musik yaitu sebuah ruang konseptual yang dalam fenomena pendistribusian suatu eksistensi karya musik tersebut nah kata-kata ini saya cukri dari Mazolab Pak Talham tahun 2011 ya yang sekiranya ada hubungannya dengan proses kreatifitas selamat Abdul Syukur lanjut ontologi musik itu apa sih ontologi musik sendiri merupakan jadi sebuah ruang konseptual yang didalamnya terdapat fenomena pendistribusian suatu eksistensi karya musik ontologi tersendiri dibagi menjadi ada tiga dimensi realitas yang menggambarkan tiga nilai fundamental dari realitas tersebut yang terlibat dalam musik ada tiga yaitu realitas fisik realitas psikologi dan realitas mental atau simboli yang kemudian dimensi komunikasi menjelaskan bahwa musik ditawar dengan komunikasi dari nilai pertama yaitu posisi poesis yaitu dari karya komposer lanjut nah dalam proses penggarapan Pak Selamat Abdul Syukur ini sudah menggunakan notasi musik yang notasi musik baru jadi bukan notasi musik balok atau notasi musik angkai jadi pada tahun 1950-an ini Leonstein mendefinisikan tiga jenis notasi musik baru yaitu ada notasi staff yang dimana notasi tersebut diindikasikan terdapat pitch pitch itu nada atau staff tambahan lalu ada yang kedua notasi improvisasi notasi tersebut membutuhkan cara kerja atau aktivitas kreatif secara langsung yang menggabungkan komunikasi dan teknik instrumental secara respon yang spontan antara musisi satu dengan yang lain lalu ada notasi grafis notasi ini menunjukkan apa yang harus dimainkan pemain biasanya dalam parameter disertai dengan bagan atau skema nah notasi grafis paling sering dilengkapi dengan instruksi verbal jadi ada petunjuk-petunjuk tersendiri dari seorang komposer next saya akan membahas lebih dalam mengenai karya karya musik atau karya dari selamat Abdul Syukur ini yang berjudul Uwe-Uwe next nah Uwe-Uwe sendiri diciptakan pada tahun 1992 yang berdasarkan pada suatu eksplorasi sumber bunyi yang berasal dari organ mulut sebagai bagian utama dan ada permainan instrumen simbe sebagai tambahan ide-ide tambahan lalu ide kreatif yang timbul apa ya yang diciptakan oleh Selamat Abdul Syukur ini utamanya terjadi karena pengamatan hasil eksplorasi mulut seorang musisi awam bernama Subur Sukirman dan dianggap memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membuat berbagai macam bunyi dengan mulut dan hidung dan pengorokan tersebut bahkan bahkan mampu membunyikan suara-suara yang khas dan spesifik dari mulutnya tersebut kemudian kemudian untuk memujudkan hasil rancangan ide musikal dalam karya tersebut Selamat Abdul Syukur ini membuat catatan atau notasi dalam bentuk simbol dan beberapa petunjuk penulisan notasi tersebut juga ditulis dengan beberapa penyesuaian hal tersebut agar dapat menjebatani maksud yang ingin disampaikan kepada pemain awam atau musisi yang masih awam next nah seperti ini notasi notasi yang dibuat oleh Selamat Abdul Syukur pada bagian ini terlihat ya agak buram ya karena adanya gambar ini jadi ini dibagi menjadi beberapa 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 bagian diantara ada dimana ada jimbe petunjuk penulisan jimbe lalu petunjuk penulisan mod itu ada mod untuk mulut sehingga dapat menunjukkan sesuatu yang seperti apa yang dimaksud oleh komposer next nah untuk yang atas gambar yang atas ini merupakan gambar yang dimana ada alat bantu bunyi dalam karya tersebut yaitu gelas berisi air karena si komposer atau Selamat Abdul Syukur ini menginginkan bunyi air jadi menggunakan media gelas yang berisi air yang dimain lalu air tersebut diminum kemudian dimainkan di pangkal tenggoruan tersebut nah kan menimbulkan bunyi yang gejela air gitu nah dalam notasi ini dituliskan pada simbol gelas ini simbol gelas yang di baw pojok kiri itu ada simbol gelas dan dimainkan selama garis tersebut sepanjang garis tersebut nah dalam hitungan notasi ini menggunakan hitungan istilahnya hitungan detik ya istilahnya lalu pada yang bawah itu ada terdapat simbol pppp itu atau pianisisimo yang berarti itu sangat pelan kemudian ada tanda crescendo yang dimana semakin keras dan berakhir ff tanda ff itu fortesimo nah yang titik-titik sama garis itu merupakan pola irama jimbe yang dilakukan secara putus ada yang putus-putus dan ada yang menyambung tersebut lanjut nah selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan karya 100 apgi babu lanjut nah 100 100 karya 100 yang berjudul 100 apgi babu ini merupakan karya yang diciptakan berdasarkan pesanan dari sebuah program festival seni yang bernama Jakart festival pada tahun 2003 nah pada saat itu selamat Abdul Syukur diminta untuk membuat suatu karya musik yang dimainkan oleh 100 100 anak remaja atau biasa disebut APG APG anak baru yang masih awam bermusik dan berusia sekitar 15-20 tahun dengan waktu 3 bulan dari keterbatasan tersebut selamat Abdul Syukur akhirnya memilih sebuah alat musik kentongan ex-Kris nah mengapa beliau memilih kentongan yang terbuat dari bambu tersebut karena dengan pertimbangan yang alat tersebut mudah dicari mudah dicari mudah didapat serta mudah digunakan produksi suara kentongan sebagai instrumen jika dibunyikan tidak menghasilkan bunyi nada tertentu jadi identik dengan perkusi atau instrumen ritmikal sehingga komposer hanya mengatur pola-pola pukulan yang harus dimainkan saja jadi tidak memikirkan nada-nada yang harus dimainkan karena keterbatasan pemain dan waktu nah notasi yang dibuat hanya menunjukkan pukulan yang harus dimainkan oleh para pemain kelompok dalam kelompok masing-masing dengan batasan waktu yang dibuat sebelumnya jadi notasi tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok jadi seratus anak itu dibagi menjadi lima kelompok yang dimana mendapatkan notasi tersendiri untuk yang gambar yang sebelah kiri merupakan gambar yang dimana ini masih banyak tinggal notasi notasi saja musiknya sempat contoh musik karyanya itu yang penting juga biar paham semua itu di video apa langsung ke video saja mungkin boleh saya langsung video saja langsung video saja Chris minta tolong selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam proses selamat menikmati selamat menikmati notasinya selamat menikmati 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 Dibuat oleh teman-teman musik Supaya nanti karya itu tetap bisa dikena Terima kasih Baik, atau dua dulu Supaya kita menunjukkan diskusinya Yang pertama tadi dari Aspita ya, kontemporer itu apa sih Kemudian yang kedua Pak Kristiana, soal notasi ya Ya, notasinya itu dia Berdasarkan apa Apakah memang membuat bunyi baru Atau hanya pengkodanya yang baru Dan apakah masih ada yang pakai sampai sekarang Oke, jadi Yang pertama dulu, saya jawab Mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan Jadi apa sih kontemporer itu di dalam dunia musik Sebenarnya pengertian kontemporer Dalam dunia musik banyak ya Para ahli misalkan Mr. Tobi juga punya pendapat sendiri Eddie Estiawati juga punya pendapat sendiri Jiwa Majapunya Atau misalkan Sukaharjana Yang menjelaskan bahwa musik kontemporer Tidak muncul pada suatu apapun yang bersifat spesifik Kecuali menyeratkan Tentang suatu masa Jadi musik kontemporer itu tidak ada Tertinggal masanya Jadi dia bukan genre sebenarnya Seperti musik rock Keroncong Nah tapi dia musik Apa ya Perubahan musik dari genre yang tidak biasa Jadi apakah musik kontemporer itu dilihat dari Instrumennya? Tidak juga Banyak saja memakai instrumen biasa Tetapi yang dilihat dari ketontemporeran itu Yang ketidakbiasaan itu adalah Dari bentuk musiknya Jadi bisa tidak Karena kita yang di dalam kepala kita Biasanya musik itu kan harmoni ya Jadi misalkan dimainkan dari akot Satu ke empat ke lima Itu mungkin lanak musik paham itu ya Tapi dia bisa diluar dari Biasanya dia mendobak Mendekonstruksi Musik-musik yang seperti biasanya Itu menjadi-menjadi berbeda Kita melihatnya bisa menjadi Tidak harmoni bagi orang awam ya Nah begitulah Kira-kira kontemporeran Atau seperti kalau divisualisasikan itu Seperti ekspresionisme mungkin Di dalam karya seni rupa Tidak bisa dijelaskan Tetapi mungkin bisa Tapi bentuknya itu Tidak seperti biasa Kira-kira begitulah Jadi kontemporer itu Semacam musik yang tidak biasa pada umumnya Nah kalau dilihat dari mana Ya dari bentuk musiknya Kalau instrumennya sih bisa pakai apa saja Tapi bisa juga sih Dari misalkan mulut Memakai tidak instrumen pada Pada mainstream Misalkan menggunakan mulut Menggunakan kaleng-kaleng Botol dan apa saja Nah kalau soal Notasinya Tapi nanti mungkin Biar ada yang menjelaskan Masalah produknya Notasi ini sebenarnya Kita itu kan kadang Berpatokannya pada musik barat Jadi notasi Para nada itu Yang kita jasa kenal Angkar nada Tapi sebenarnya notasi itu Di dalam karya musik Bebas-bebas saja Sepanjang komposernya itu Bisa menterjemahkan Dan bisa dibaca oleh Pemaham-pemainnya Jadi bisa dengan angka-angka Bisa dengan simbol-simbol saja Atau bahkan dengan Tulisan-tulisan saja Kalimat Sepanjang ketika Yang memainkan Memahami Apa yang dimaksud oleh komposernya Jadi tidak harus Notasi barat Dengan simbol-simbol Kecambah-kecambah Seperti itu Kira-kira begitu Baik Saya juga mau Menambahkan Tentang musik Kontemporer itu apa Sebenarnya Tidak hanya di musik saja Ada kontemporer Mungkin dari tari juga Punya tari kontemporer Nah Dalam Bentuk kontemporer itu sendiri Memang Memang Karyanya itu nyeleneh Dan mungkin Bagi orang awam Itu mungkin Ini estetiknya apa sih Mungkin aneh Tetapi Bagi yang paham Tentang musik Atau tentang seni Tari juga ada Tari kontemporer Nah itu Memang memiliki Estetika dan arti sendiri Yang Yang mungkin Sebagian orang yang Memahami dan bisa menikmati Ya memang Orang-orang awam Memang melihatnya Itu Aneh Musik apa Ada yang Kita tepuk tangan Itu juga Sudah di Apa Dianggap Musik Terus Mungkin Kita melempar botol Nah itu Memang banyak Banyak jenis Dan tidak ada Apa ya Tidak ada Standarisasi Dalam musik Kontemporer Mungkin begitu Mungkin yang lain Teman-teman Mau menambahkan Ya saya Mau menambahkan Bahasa Petra ya Seperti yang Yang pernah saya tanyakan Semester lalu Ketika kita Menangkan Suara musik Kemudian Kita Tidak menyukai musik Kayak gitu Otomatis kan Jiwa kita kan Menolak Untuk Menerima musik Kalau Seandainya musik-musik Kontemporer Ini kan Tentunya Sangat-sangat Berbeda Dengan musik Pada umumnya Kayak gitu Jadi Jika kita Jarang Ya jarang Maksudnya jarang Mendengarkan musik Kayak gitu Mungkin Kita memandangnya Ah ini aneh Tapi kalau kita Diseringkan Intensitasnya Mendengarkan musik Kayak itu Akan Muncul Oh ternyata Karya seperti ini Sangat susah Untuk Dimainkan Contohnya Dari yang Piano tadi Piano tadi kan Memainkan Kalau kita Dengarkan Tidak harmonis Buninya Cuman Kalau Seandainya Orang Pianis yang Zaman sekarang Modern itu Memainkan Dengan notasi Yang kayak gitu Itu mungkin Agak kesusahan Soalnya kan Mereka sudah Terpaku Dengan Acuan Dari Dunia Barat Kayak gitu Terus ini Tadi yang Gimana Berarti Yang notasi Itu Yang seperti Bikinannya Selamat Itu ya Dia Bikin bunyi Sendiri Gitu Ya udah Dia gak Terlalu Memedulikan Hitungan Frekuensi Notenya Yang punya Barat Begitu Saya bisa Nambahkan Oh iya Jadi Pada Notasi Selamat Abdul Terima kasih Terima kasih Jadi frekuensi-frekuensi tersebut beliau sebelumnya itu telah melakukan eksplorasi terlebih dahulu mengenai bunyi-bunyi tersebut, lalu dirubah menjadi sebuah simbol-simbol atau petunjuk yang dimana pada video tadi itu kan hanya terbagi menjadi beberapa jenis tepuk tangan ya. Misalnya tepuk tangan yang hanya di ujung seperti ini atau menggunakan mulut itu pun beliau menggambarkan notasi tersebut sedetail mungkin sehingga mungkin ada beberapa notasi staff atau notasi grafis yang tadi yang menggunakan staff tadi dengan membagi beberapa sumber bunyi tersebut. Lalu, jadi hanya menggambarkan lebih ke ritmisnya saja. Karena yang digunakan selamat abdul syukur sendiri menggunakan alat musik yang sedikit pitch. Nah, berbeda dengan yang piano tadi. Jadi, kemungkinan bisa menggunakan notasi balok. Cuma kan kalau musik kontemporer itu identik dengan tempo yang menggunakan tempo detik, bukan menggunakan tempo yang sukat-sukat, seperti itu, sudah tidak pakai. Tidak ada sekat-sukat seperti itu. Mungkin seperti itu. Lalu, notasi yang menggunakan seperti itu dapat kita jumbai di, kalau di Jawa Timur itu di teman-teman pertemuan si Surabaya itu menggunakan notasi tersebut untuk menggarap karya-karyanya. Lalu, ada salah satu teman juga bersekolah di isi Yogyakarta penciptaan itu mempelajari notasi seperti ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang Kristiana, Gede tadi, coba diulang pertanyaannya. Jadi, misalkan kalau ada musik rock, misalnya contoh ya, kalau ada musik rock, itu kan orang awamnya kan yang anggapnya, ah ini musik apa sih? Terus, kalau misalkan kita membuat sebuah karya-karya musik, itu bagaimana karya itu bisa tetap dikenang? Begitu ya, kira-kira, Gede? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Pak Risa atau saya? Ya, silakan, Kristiana. Mungkin kalau bisa. Tidak apa-apa. Saya sambil mencoba mencari ya, kalau misalkan, enggak bisa, anggapan saya, ya musik itu kan memang terbagi jadi beberapa genre, ada yang dia genre-nya rock, tapi ternyata masuknya ke rock meta, ada yang dia genre-nya rock pop dan sebagainya. Kalau di musik kontemporer, mungkin bagi orang-orang awam ya, mereka kurang memahami dengan jelas maksudnya. Karena begini, musik kontemporer kan seperti yang sudah dijelaskan teman-teman tadi, itu kan dia lebih mencari ke ekspresionisnya atau membuat secara ekspresif jenis musik tersebut. Nah, misalkan dari tepuk tangan tadi, dari piano tadi. Kalau untuk orang-orang yang belum bisa memahami tentang musik kontemporer, mungkin agak aneh. Mungkin dipikirnya ini, oh ini campuran dari untuk tepukan badan atau penggunaan secara fisik. Oh mungkin ini adalah campuran dari musik var dan sebagainya. Jadi, masih agak awam. Kalau untuk saya sendiri, bagaimana agar musik saya itu bisa dikenang oleh orang yang mungkin, mulainya dari hal-hal yang simple seperti dulu, seperti nadanya, lalu seperti liriknya yang kalau untuk anak kecil, orang dewasa, atau bahkan orang-orang muda, itu masih bisa didengarkan. Jadi tergantung kategorinya, kita mau membuat musik itu untuk siapa dulu. Kalau misalkan kita mau membuat musik itu untuk anak kecil, ya kita jangan sediakan ada nada yang terlalu sulit. Karena skupnya atau wadahnya itu perlu kita lihat. Pasarannya ke siapa dulu. Jadi kalau untuk musik itu bisa dikenang, kita harus melihat manusia yang dikenang. Itu menurut saya. Ya, mungkin ada teman dari teman-teman. Iya, ya. Bentar, bentar dulu. Gimana Yuda? Ada tanggapan lagi atau gimana? Ya, soal kan sekarang yang saya lihat di lapangan, sekarang dia menciptakan suatu karya musik, misalkan. Tapi hanya sekejap saja karya tersebut bisa digunakan. Tidak seperti karya-karya yang dulu, misalnya kayak Iwan Fals. Dia kan karya-karya emang sih mengkritisi pemerintah, tapi sampai saat ini karya-karya dia tetap dikenang oleh masyarakat. Jadi bagaimana dari sisi musikologi? Mungkin begitu kenapa karya-karya zaman dulu itu lebih banyak menjadi masterpiece ketimbang karya-karya musik pop sekarang. Jadi mungkin, ini dia tentu. Bentar, teman-teman. Kita jawab. Ya, mungkin begini. Kalau zaman dulu, mungkin dari segi estetika, kemudian dari sisi musikologi diperhatikan. Jadi antara susunan dari akor ke akor, harmoni, itu diperhitungkan betul. Jadi misalkan nuansa musik itu diperhitungkan antara lirik dengan musiknya, kemudian ekspresinya, kemudian juga makna yang ingin disampaikan. Nah, kalau di sekarang kan kita melihat musik itu serba instan. Bahkan sampai kita kenal dengan lagu musik tiga akor, jadi yang penting bisa dinikmati langsung, tapi juga tidak cukup lama bisa bertanya. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Itu kayaknya kalau dari segi musikologi, yang instan juga tidak mesti, bukan karya yang temeh-temeh, tapi mungkin bisa berdasarkan kemampuan mengekspresikan mungkin. Jadi kalau di kajis secara musikologinya agak sulit, karena karya walaupun di kajis dibikin begitu lama, diperhitungkan harmonisasinya tidak bisa juga menjadi populer, terkadang begitu. Jadi mungkin tergantung penyampaiannya. Kenapa musik lama bisa bertahan lama, sementara musik sekarang lewat begitu. Mungkin kira-kira begitu. Aku mau nambahin dikit, Mas Warya. Kalau aku sebetulnya punya sedikit sundut pandang berbeda terkait bagaimana karya dulu menjadi masterpiece, dan karya sekarang cepat hilang. Mungkin juga karena pengaruh media, atau peran dari media untuk mendistribusikan. Kalau dulu memang media distribusinya sangat susah, sangat sedikit harus berupa kaset, dan sebagainya. Makanya bentuk produksinya sangat terbatas, dan distribusinya lebih susah. Tapi hari ini, dengan adanya internet, semua terdemokratisasi, akhirnya distribusinya menjadi mudah. Orang membuat musik apa saja, itu bisa didistribusikan dengan baik. Saya pikir akhirnya, benar kata Mas Warizal, akhirnya kalau dikaji secara musikologi, dan membandingkan musik yang dulu lebih baik dari sekarang, juga enggak juga. Enggak bisa diklaim seperti itu, karena memang tidak ada standarisasi bagaimana musik baik atau enggak baik. Tapi kalau karya yang dulu lebih everlasting, ya mungkin karena kedulunya memang sangat terbatas. Lebih terbatas lagi, dan sebagainya. Makanya sangat susah untuk mendistribusikan. Saat ada satu musik yang memang itu diminati, lalu didistribusikan secara lebih luas, dan pilihannya sangat sedikit, dan itu akan membuat kita lebih mudah untuk mengingat. Mungkin seperti itu. Ada pola-pola seperti itu sih yang terjadi, kalau aku melihatnya. Iya, iya. Aku kira kita sependapat memang dengan itu. Bahwa dunia yang apa, kalau bahasanya itu, sekarang begitu cepat ya, musik baru bermunculan karena media itu tadi, sehingga yang cepat berlalunya juga, karena ada musik yang baru yang dianyati oleh budaya masa itu, menjadi menarik, sehingga musik yang ini belum naik daunnya, belum habis, muncul lagi yang baru ya, karena itu faktor distribusi yang media cukup cepat sekarang. Ya, kira-kira kita sependapat dengan itu. Aku mau melanjutkan dengan pertanyaan dong. Jangan siap. Jangan siap sama sih, mau menanggapi sama nanya juga. Kalau menanggapinya itu, bagi saya ya, kriteria lagu yang muda, apa, yang mampu untuk dikenang itu, yang pertama, nadanya keci. Entah itu lagunya jelek atau enggak, kita enggak bisa bilang enggak gitu ya. Cuma lagunya keci, contoh lagunya siapa? Aldi Taher. Meskipun bagi kita enggak enak ya. Kadanya gampang, gampang diingat lah. Istilahnya kan enggak gitu. Akhirnya makin kita makin enggak suka dengarnya, semakin gampang kita menerima lagunya, akhirnya seperti itu. Dan juga kembali lagi ke, namanya juga musik kan kembali ke estetika, ataupun selera masing-masing ya. Mungkin karena Mas Yuda seringnya mendengar itu, musik itu juga beralaskan sama lirik, ataupun kata-kata ya. Sedangkan yang ditampilkan sama Selamat Abdul Syukur tadi itu, tanpa lirik atau instrumental doang, bagi saya ya enggak masalah. Kalau enggak suka itu kan enggak masalah. Suka atau enggak, sama mencintai satu karya itu kan berbanding lurus lah. Sejajar, seteratannya itu sama. Mendukung enggak harus setuju kan sama aja. gitu aja istilahnya. Sama mau tanya Mas, ini kan tadi saya baca-baca itu, peraktifitas kan dilihat dari proses pembuatan, terus dari tujuan, ataupun hasilnya. Nah, yang saya, kalau prosesnya, saya sudah menangkap sih, karena mulai dari apa namanya, bakat, ataupun kumpulan keluarga, lingkungan awal lah. Terus tujuannya itu sebagai sebuah ekspresi, ekspresi diri, entah itu pengambaran tentang apa, dan lain sebagainya. Yang saya bingung itu hasilnya. Nah, itu kan kalau misalnya sebuah kreativitas atau karya itu bisa dianggap absolut kan karena punya fungsi atau hasil. Sedangkan, yang kalau musik kan, contoh kalau musik, apa namanya, terapi, gunanya untuk mudah-mudahan, yang mendengarkan bisa sembuh. Kalau makin parah pun kita nggak tahu kan. Nah, kalau yang saya dengar dari, apa tadi, yang pakai mulut, Uwo-Uwo. Uwo-Uwo ya? Nah, itu kan kalau dari segi beatbox pun sama, terlihat mulut. Bagi saya, saya pun melihat musik kontemporer pun ya memang agak nyeleneh. Bukan saya nggak suka, cuma aneh aja menurut saya. Bukan suatu hal yang mampu saya nikmatilah istilahnya. berbantu kayak pelayak umum atau berbantu bulengan saya. Musik saya kan musik satanis. Kayak gitu aja sih. Terima kasih. Oke, oke. Dwi, sebentar sabar dulu ya. Satu sekalian. Aku mau tanya terkait kreativitas juga sih. Katakan-akan aku mau nyambungin sama keterdasan spasial. Bagaimana tadi teman-teman mempresentasikan Abdul selamat-abdul syukur sebagai seorang komposer gitu. Ya pasti dia punya sebuah kecerdasan spasial selain kecerdasan auditori karena dia memang pendekatannya ke musik bunyi dan sebagainya. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan untuk membuat sebuah komposisi atau komposer itu aku beranggapan pasti terkait dengan kecerdasan spasial nih. Terus lebih lanjut lagi yang ingin aku obrolin adalah bagaimana kalau diruntut dari latar belakang si Selamat Abdul Syukur dari dia berpindah tempat terus bagaimana tetangganya bisa musik dan sebagainya apakah itu berkaitan dengan bagaimana kecerdasan spasial si Selamat Abdul Syukur terbentuk gitu. atau sebetulnya ada pola-pola lain yang di dalam amatan kalian yang membentuk kecerdasan spasial itu tadi bisa muncul. Lebih lanjut lagi kayak kerja Abdul Syukur akhirnya direcok oleh banyak orang. Akhirnya apa yang dia lakukan dengan kecerdasan yang dimiliki dia membuat kayak jadi semacam biksi kreativitas yang besar yang berdambak pada banyak orang dan mungkin bisa menginspirasi itu dan sebagainya. Ya itu sih yang ingin bicarakan bagaimana itu berkaitan apakah dari pengamatan kalian memang dari pola-pola itu ada kaitannya dengan kecerdasan spasial yang dimiliki oleh Selamat Abdul Syukur atau kalian punya pendapat lain. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke. Kita mulai dari Josia tadi ya. Apakah sebaiknya kan musik dilihat dari berfungsian kira-kira begitu bisa digimak seperti itu karena ada fungsinya seperti musik dipakai untuk terapi dan segala macamnya. Saya kira mungkin kontemporer ini agak sulit kita me-apple to apple kannya seperti itu ya. Jadi kalau saya bahasakan itu musik kontemporer ini di atas rata-rata ya. Jadi seperti misalkan di dunia segerupa orang-orang yang beraliran ekspresionisme abstrak orang-orang yang seperti itu jangan ditanya apakah dia bisa melukis realis tentu bisa karena dia tidak akan bisa menaik tahap lebih lanjut kalau dia tidak bisa realis. Begitu juga dengan musik-musik kontemporernya Abdul Syukur ini dia di Prancis itu guru piano juga. Jadi dia lagu-lagu mainstream dia banyak sebenarnya cuman tidak di ekspos. Tapi kemudian apa ya pematangan diri sebagai seniman akhirnya membentuk dia menciptakan sebuah karya-karya kontemporer sebagai dunia pendidikan sebenarnya dia pernah juga mengucapkan beberapa wacaranya musik kontemporer ini adalah pendidikan menurut dia seperti itu jadi semua manusia itu berhak dihadapkan pada penawaran-penawaran baru termasuk musik yaitu musik kontemporer jadi dia karya-karya musik dia ini adalah nuansa dari pendidikan jadi tidak hanya orang-orang itu diberikan di asuk dengan musik-musik yang budaya populer tetapi juga perlu bahwa ada hal-hal lain di dunia musik yang berbeda sebenarnya yang lebih menunjukkan ke ekspresifan jadi kira-kira begitu fungsinya kalau saya menangkapnya nah kalau Dwi Ki tadi apakah bagaimana teman-teman mengkaji menganalisanya apakah memang terbentuk kecerdasan spasial sehingga tercinta konsep-konsep dalam kita sebenarnya di dalam ya tentu ini debatable ya karena ini penaturan pribadi bahwa sebenarnya dia kan melihat membedakan dua hal tapi bahwa sebagai penciptan itu dibekali dulu sebagai potensi yang dia namakan potensi kompenser jadi empat hal itu dimiliki yaitu membaca fenomena kemudian berimajanasi musikal eksperimentasi itu penting sebagai proses penciptan lebih lanjutnya apakah dia juga memiliki kecerdasan spasial itu di dalam konsepnya saya kira ya iya ya cuma dalam arti yang luas ketika dia membaca fenomena tentang penggambaran penggambaran berjalan politik sosial itu juga bisa diartikan penggambaran spesial spesial di dalam arti yang luas bahwa dia merasakan kegauan sehingga dia tuangkan dalam konsep-konsep ya tentu dalam konteksnya musik tetapi tentu penggabaran itu menjadi berbeda rasanya karena kan munculnya dalam dunia musik nada-nada yang kadang tidak harmonis bagi orang awam melihatnya tapi kalau ditanya apakah juga urutannya begitu mungkin saja iya dia menciptakan imajinasi dulu dalam bentuk video di dalam otaknya sehingga bisa muncul ide dan gagasan itu dalam bentuk konsep selanjutnya atau mungkin teman-teman bisa menambahkan itu ya mungkin teman-teman dari kelompoknya bisa merespon kan salah satu poinku tadi bagaimana dia muncul apakah ada hubungannya dengan latar belakang bagaimana dia berpindah pindah tempat terus tetangganya dan sebagainya apa kecerdasan seperti itu muncul karena latar belakang bagaimana dia tumbuh dan berkembang baik teman-teman yang lain mungkin bisa menanggapi saya mau menanggapi boleh oke silahkan ini jadi ada cerita dari dosen saya dulu jadi dia itu waktu hujan-hujan keluarkan gamelan semua di tengah lapangan dia mainkan gamelan di tengah hujan terus dia menciptakan belasan bunyi katakan 15 atau 14 dari kulit mulai dari kulit yang sedak kering terus digergaji kulit yang masih basah itu disapu-sapukan ke tembok seperti itu jadi prosesnya itu karena ya pengangguran karena pengangguran itu usil pada dasarnya kan dia itu ya enggak terima enggak terima dengan yang sudah mainstream gitu dan memang lingkungan juga mendukung karena hidup di lingkungan kampus seperti itu misal jadi itu terbentuk karena adanya dorongan yang kuat dari lingkungan gitu kalau menurut saya Pak Dwi mungkin yang lebih pas menjelaskan dari sisi motivasi karya dorongan tadi bagaimana karya-karya itu bisa muncul apakah memang pengaruh dari histori latar belakang berpindah-pindah halo 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 micnya belum dinyalain Pak Dwi ini belum dinyalain Mas Abel halo atau Brian dulu bisa jelaskan dari segi produknya apakah dalam karya itu bisa seringkali memunculkan tentang latar belakangnya atau memang pemurni semacam respon-respon sosial dia menyuarakan apa yang terjadi fenomena jadi kalau beberapa karya yang saya lihat ini ini tadi saya ide-ide beliau itu tidak terpatu terhadap apa yang harus membuat yang unik apa yang gimana jadi beliau melihat bagaimana lingkungan bagaimana lingkungannya di sekitar mencari mencari sebuah ide-ide itu dari lingkungan lingkungannya mungkin melihat fenomena-fenomena yang menurut beliau unik tapi menurut kita itu ya bisa aja seperti permainan mulut itu sebuah hal yang apa ya yang yang tidak bicara di mute biar tidak ada suara noise jadi ada ada ketertarikan sendiri terhadap fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya jadi melihat daun-daun yang saling bergesekan itu menimbulkan bunyi bisa diangkat menjadi sebuah karya musik dan beliau beliau pun berpindah-pindah tempat pun pasti juga menimbulkan musik-musik yang berbeda juga ide-ide yang berbeda karena lingkungan juga merupakan faktor salah satu faktor timbulnya ide-ide tersebut mungkin dari saya seperti itu atau mas apa mungkin bisa melapakan oke saya ini dulu ya ini sudah 10.28 barangkali anda setelah ini ada kuliah lagi enggak ada oke saya karena ada kuliah lagi terpaksa saya hentikan saya akan memberikan sedikit catatan saya tanya dulu siapa yang sudah langsung mengenal Selamat Abdul Syukur bukan lewat bacaan tetapi kenal betul dia enggak ada ya Pak enggak ada enggak ada enggak ada ya berarti hanya saya saja yang kenal selamat Bapak Bapak dan Polar musik ya Pak saya itu salah satu ya boleh dikatakan kawan akrabnya beliau ya untuk diskusi ya dan saya sering ke rumahnya dia di daerah Pandigiling itu di rumahnya di daerah yang padat harus masuk gang ya dan sudah menjadi orang sangat terkenal itu pun tetap di situ ya dan apa memang dia itu pribadi yang antara soliter dan solider soliter itu sering merenung sendiri solider itu kalau dengan ketemu orang selalu menyapa penyah diajak bicara itu enak itu Mas Lamet saya saya kalau dengan dia nyebutnya Mas ya Mas Lamet dan kalau beliau mau nyebut saya ya dijangkar saja Juli gitu saja karena waktu itu saya sudah mulai ngetop menjadi kritikus seni ya sehingga apa itu karena saya sering nulis waktu itu di Suara Merdeka di Surabaya Pos sore ya dulu itu di Surabaya tahun 80 ya itu ada koran yang keren banget terbitnya sore namanya Surabaya Pos Jawapos belum ada apa-apa waktu itu Jawapos baru tumbuh ya dan akhirnya karena Surabaya Pos itu ada artikel seni yang setiap saat itu bisa muncul karena memang kepedulian dari ini ya dari yang memiliki koran itu sangat aware kepada seni maka saya sering nulis di situ ya lumayan dapat donor bisa untuk bayar kos-kosan zaman itu terus kemudian koran Jawapos mulai tumbuh ya saya juga akhirnya juga nulis di Jawapos lalu nulis di Kompas nulis di Harian Surya zaman itu Surya itu bagian dari koran Kompas yang terbit di Jawa Timur ya terbit di Surabaya hingga di Surabaya itu praktis saat itu ada 4 koran nasional yaitu Surabaya Pos lalu Jawa Pos Kompas dan Harian Surya nah itu semua ada artikel seninya dan Mas Lamet itu beberapa kali juga nulis di 4 media itu kalau seni rupa teater kadang-kadang saya juga nulis musik zaman itu ya tahun 84 saya sudah mulai nulis ya itu dan Mas Lamet selalu kalau tulisan saya muncul di media itu minta diskusi termasuk mendiskusikan seni musik kontemporer ya itu bisa berjam-jam itu saya ngobrol dengan dia itu dan saling tempur itu ya saling saling tidak terima saling berpameran membaca ya kitab sujinya musik gitu zaman itu karena saya merasa mendapatkan partner untuk diskusi itu sangat kuat dan beliau kan pendidikannya juga sampai ke Perancis ya sehingga saya merasa ini orang Surabaya yang paling aneh dalam dunia musik ya aneh dalam artian karena otak kita itu sudah terframe ya terframing dengan musik-musik yang kita anggap ya musik itu kayak gitu yang ada notasinya ada apa ada aturan-aturan bakunya seperti itu nah ternyata justru Mas Lamet yang belajar di pusat musik barat di Perancis itu mempelajari musik-musik klasik ya dan memang dia pemain piano yang andal ya bukan selengean gitu jadi dia kalau memainkan komposisi-komposisi klasik luar biasa dan saya tahu persis karena dia memang mempraktekan dan mengecek-ngecek komposisinya Bach komposisinya Beethoven Sopang itu di ecek-ecek oleh dia karena dia menguasai karena menguasai maka dia bisa mengeksplorasi lebih jauh nah sehingga orang yang menguasai standar musik musik-musik yang dianggap sudah mapan itu katakanlah sebuah mainstream dalam musik ya kalau dia sudah tahu baik sejarah tokoh dan karya-karyanya dan itu sudah di internalisasikan pada dirinya maka dia punya modal untuk main-main dalam tanda kutip ya bahasanya dia itu untuk suraboyuan gitu jadi musik dibuat suraboyuan maksudnya egaliter musik itu tidak elit musik itu tidak ada tidak bisa dikonsepkan dalam sekat-sekat istilah yang tidak bisa ditembus oleh konsep yang lain ya itu suka-suka bahasanya dia itu jadi itu kita suraboyokan gitu artinya jadi musik itu enak dibegitukan karena bagi dia klasifikasi di dalam seni terutama dalam musik itu sebenarnya itu ya hanya merasionalkan perjalanan karya-karya orang-orang yang bermain di musik itu jadi dirasionalkan karena dirasionalkan maka kecenderungan orang merasionalkan itu mesti klasifikasi antara lain itu mengklasifikasi itu akhirnya jadi pengetahuan seni dan itu tidak hanya di musik di seni rupa juga begitu di teater begitu di tari juga begitu jadi ada semua begitu jadi istilah tadi contemporary music itu sebenarnya pernah menjadi polemik yang luar biasa di awal tahun 90-an dimana waktu itu dimuat di jurnal kalam yang bicara waktu itu awalnya itu dari tulisannya seorang musikologi yang belajar langsung di Amerika yaitu Frank Giraden lalu langsung ditanggapi oleh Mas Lamet Abdul Syukur jadi Mas Lamet Abdul Syukur kemudian lalu ada apa itu Yapi Tambayong atau Remi Siladu jadi Yapi Tambayong itu nama lainnya itu Remi Siladu kemudian Determach ya Determach kebetulan saya tadi sering keluar dari zoom ini sebenarnya bukan apa itu nyari-nyari referensi karena saya harus kesana kemari lihat nah ini ini masalah kalamnya ini polemik musik Indonesia ya disini ada empat tulisan yang menjadi polemik itu ya saya kira Anda mungkin belum membaca karena ini lama ini masalah lama ini tahun 94 ya tahun 94 ya 94 bisa jadi Anda juga ada yang baru lahir atau baru masih masa kecil gitu ya ini masalahnya dan kemudian Mas Selamat itu memang suka menulis dulu itu ya tulisan pendek-pendek yang selalu judulnya itu mengemaskan itu mengemaskan itu tidak formal sekali misalkan yang sampai dalam kumpulan musik dalam bukunya seperti yang tadi sudah nyebut Anda Sluman Sluman Selamat ya ini ya jadi Sluman Sluman Selamat itu kumpulan tulisannya beliau itu ya tebal cukup tebal dan memang disini salah satunya itu yang bahas yang Anda bicarakan itu lalu ini dibaca semuanya itu yang seperti Anda katakan itu ya jadi bisa-bisa dilacak pikiran-pikiran Selamat atau Syukur disini mulai dari bagaimana dia mulai belajar musik ya dan sampai dia berkelana ke ini berkelana ke Perancis saya tanya ngapain sih Mas Semen kok belajar ke Perancis kok tidak ke yang lain gitu ya ibarat saya muslim itu saya harus pergi ke Mekah gitu katanya ya jadi agar kemusliman saya itu betul-betul kafah dia pakai bahasa bahasa agama seperti itu waktu jagungan itu ya dengan demikian metafor itu sangat kena jadi kalau memang orang itu belajar dalam konteks akademi ya memang harus nyari rujukan yang paling maksimal yaitu dimana ya waktu itu kan pusat pertumbuhan seni klasik itu memang di seputar Perancis termasuk Jerman jadi Perancis Jerman ya itu negara-negara Eropa tengah sampai ke utara itu adalah sejarah musiknya sangat kuat sekali ya kebetulan saya punya encyklopedi musik empat silit terus kemudian ada sejarah musik klasik di Jerman sejarah musik klasik di Perancis musik di Inggris ya dulu sebagian dikasih Mas Lamet memang sebagian juga fotokopi dari beliau ya akhirnya cukup lumayan lah bacaan-bacaan tentang musik kemudian juga perdebatan tentang musik kontemporer itu sebenarnya juga dibahas cukup menarik oleh Determach ini ya Determach musik kontemporer kadang-kadang kawan-kawan musik juga belum pernah membaca buku ini agak aneh padahal ini adalah satu pikiran Determach yang justru mencejajarkan gamelan musik Nusantara yang ada di mana-mana itu sebenarnya itu juga dalam konteks pengertian musik yang eksploratif yang memberikan yang memberikan apa itu eksplor terhadap bunyi yang di eksplor itu bunyi itu yang berbeda dengan yang lain yang membedakan dengan bunyi-bunyi yang lain ya itu bagi Determach itu sebenarnya itu musik kontemporer gitu jadi sama dengan kalau Mas Lamet itu mengejek ketika kamu menggunakan biola karena Anda sudah terframing bahwa biola itu alat musik barat ya itu sudah Anda dianggap memainkan musik tradisi barat padahal belum tentu karena bergantung cara mainkan begitu jadi kalau cara mainkan itu pakai teknik-teknik biola yang seperti yang ada di barat ya itu memang tradisi barat tapi kalau saya memainkan dengan cara begini dia memainkan biola itu dengan cara yang berbeda kadang-kadang tidak digesek dengan ini dan cara memegang senarnya itu juga berbeda ya bahkan tangannya itu diganti dengan botol diganti dengan macam-macam akhirnya menimbulkan sensasi bunyi yang tidak masuk pada mainstream suara biola yang seperti di barat jadi pegang alat musik barat belum tentu dia memainkan tradisi seni barat seni musik barat tergantung bagaimana cara memainkan dan menyikapi alat itu ya sekalipun maslamat kan juga memainkan piano ketika dia memainkan komposisi Bach misalkan dengan dia langsung memainkan saja nah itu berarti dia memainkan komposisi Bach dalam tradisi musik barat tapi begitu dia piano itu tutnya di dalamnya itu dimasuki klereng karena waktu itu pernah dia pentas di balai pemuda pianonya itu dimasuki klereng jadi kalau dimasuki klereng berarti nanti ada pengganggu di dalam kotak piano itu nah itu berarti alatnya memang dari tradisi musik barat tapi memainkannya tidak pakai metode seperti musik barat lalu apa dia mengatakan itu dia tidak menggunakan istilah seni kontemporer apa musik kontemporer dengan berseloroh ya waktu itu ya iklah musik suroboyoan artinya musik yang egaliter musik yang apa itu menurut tafsir kista terhadap bunyi gitu makanya bagi orang yang seperti kawannya si 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 Selamat Abdul Syukur salah satu yang yang banyak menanggapi itu adalah Tanto Mendut jadi Tanto Mendut itu membaginya itu musik itu katanya dia ada tiga jadi musik alam semesta yang sumbernya itu bisa dari angin bisa jadi popohon yang yang saling bergesek sehingga menimbulkan sensasi bunyi tertentu jadi batu-batu yang saling bergesek kalau Anda pergi ke gurun pasir sana juga mendapatkan musik alam yang keren banget jadi ada suara-suara yang menurut pendengaran kita aneh karena memang kita tidak sering mendengarkan suara-suara seperti itu jadi kembali kepada tadi kalau kita mendengarkan musik dan itu kita merasa kurang nyaman itu bagi Mas Lamet adalah ya lidahmu saja seperti makan sesuatu yang tidak tidak apa tidak biasa ya karena lidahmu sudah terbentuk lidah rawon sama pecel ketika kamu merasakan pecahat ya itu kamu bisa munek-munek tapi bukan berarti pecahat itu jelek karena bagi orang yang pemakan pecahat di Italia sana itu makanan pokok ya makanan pokok artinya itu estetikanya itu jadi itu estetikanya jadi begitu relatifnya dia memandang segala hal itu tidak memutlahkan yang namanya genre musik itu tidak ada pemutlahkan sama sekali ya jadi potensi-potensi itu sebenarnya yang harus ditarik dalam pembelajaran musik ya ya telakannya pembelajaran musik di sekolah-sekolah itu ya sudah ditarik di framing dengan persoalan musik-musik dalam tradisi-tradisi barat itu nah kemudian saya lanjutkan dulu tanto tadi alam ya kemudian musik mulut ya musik mulut ya mulut itu yang produksi suara mulut makanya dari mulut itu memunculkan namanya musik vokal ya karena vokal itu nanti bisa memproduksi suara berdasarkan karakter vokal olah vokalnya itu dan ini bentuknya tidak harus nyanyian bisa macem-macem kata dia itu mulai dari nembang mulai dari bahkan azan itu juga diangkat musik ya membaca Al-Quran juga musik kali bernilai musik ya orang berpidato itu juga bermusik ya karena semuanya keluar dari mulut yang melahirkan emosi melahirkan nada melahirkan tonasi dan seterusnya itu musik gitu katanya tanto gitu ya kemudian oleh karena itu maslamat tadi juga memainkan mulutnya kan di video yang pendek tadi ya dia dia ingin menunjukkan bahwa dari mulut kita pun bisa memproduksi musik bahkan dia waktu itu pernah eksplorasi seluruh tubuhnya itu mengandung musik gitu ya tidak hanya mulut ya tetapi tangan ditepuk-tepukkan kaki di apa di di lompat-lompat pakai sepatu pakai apa gitu terus kemudian tangannya dikeleknya begini ya terus digini-ginikan itu akhirnya juga melahirkan bunyi ya prot-prot-prot-prot begitu bahkan katanya dia entut itu juga bernilai musikal gitu katanya ya orang kentut dud dud prot itu itu juga itu sangat musikalitas itu katanya dia jadi jadi sumber bunyi dari tubuh kita itu juga bisa dieksplorasi menjadi bernilai musik kemudian yang berikutnya musik alat ya musik alat musik alat itu ya instrumen itu nah instrumen tentu bermacam-macam ya ada gamelan ada musik yang diproduksi orang barat ada macem-macem itu itu namanya alat itu soal alat aja gitu alat untuk memproduksi suara gitu nah karena alat maka itu juga ada pembakuan cara memainkan tapi juga bagi orang-orang kayak Selamat Abdul Syukur terserah kita mainkan gitu ya terserah kita memainkan kita tidak perlu menirukan mereka gitu ya karena alat pun juga tidak protes kalau kita mainkan dengan cara yang berbeda alat juga tidak akan protes bongok-bongok enggak mau begitu enggak alat itu tergantung dari siapa yang akan memainkan itu itu kata beliau ya setelah itu vokal ketemu instrumen jadilah musik macam-macam disitu ada musik hiburan ada musik liturgi yang dipakai di gereja-gereja ada musik seni ada musik macam-macam termasuk industri dan seterusnya itu karena adanya vokal adanya instrumen jadi pengertiannya itu begitu begitu luas dan tidak tidak terlalu rigid gitu ya jadi saya kira kalau kita sebagai pendidik seni membuka pengetahuan kita itu lebih terbuka lebih interdisiplin lebih transdisiplin tidak monodisiplin ya itu kita bisa meningkatkan kreativitas peserta didik di sekolah dengan cara apapun sesungguhnya ya bisa diintegrasikan antara musik dengan keterampilan tangan seni rupa ya dengan gerakan tari ya dan seterusnya itu bisa-bisa dikomunikasikan ya jadi itu yang menarik dari pembahasan Anda ya Alhamdulillah saya cukup dekat dengan beliau dan bahkan pernah mendampingi Gemah ya suara kita itu menulis tesis tentang selamat Abdul Syukur Minimac ya itu Gemah itu angkatan kedua angkatan kedua PSB ya jadi 2010 Anda salah dia tesisnya bagus sekali Anda bisa lacak di perpustakaan ya dia menulis Selamat Abdul Syukur Minimac ya Minimac dan apa saya lupa karena agak cukup lama dia nulisnya itu jadi waktu itu saya dampingi membimbing ya dan lulus dengan cum laude ya jadi artinya sempurna tesisnya sempurna bagus sekali ya silahkan dilacak diperpose kalau orang-orang musik mungkin perlu membaca atau Anda yang non-musik juga bisa melacak ya di perpustakaan ya di Gemah ya itu namanya Gemah Gemah Suara Suara Kita atau siapa namanya itu ya itu sekarang tinggalnya di Jakarta ya masih aktif menggelar musik-musik kontemporer dan dia itu anak didiknya Selamat Abdul Syukur langsung ya jadi dia mengikuti kemana-mana Selamat Abdul Syukur itu jadi dia punya dokumen yang menurut saya sangat lengkap tentang Selamat Abdul Syukur karena dia salah satu anak didiknya yang dipercaya oleh Mas Selamat untuk ya terutama untuk collecting data ya nah Mas Selamat kan tidak begitu telaten begitu-begitu jadi rumahnya itu berantakan memang waktu itu berantakan buku, kliping, koran itu bersirakan di mana-mana karena dia selain jadi pemusik juga pembaca yang sangat tekun yang berat dan memang pedas ya jadi saya kira orang-orang kontemporary itu memang pertama tadi yang menguasai dasar-dasarnya dengan baik pengetahuannya luas dan tidak alergi pada satu monodisiplin dari atau genre-genre tertentu jadi orang kontemporary itu orang berdeka kontemporary itu mencoba menerobos batas-batas ya tapi kalau kita masih bersikap pada batas-batas sebenarnya kita belum menjadi seorang kontemporary dalam memandang seni ya saya kira itulah kesimpulan saya dari diskusi ini ya dan kita ketemu pada pertemuan selanjutnya ya pada minggu depan ya saya kira itu karena waktunya terbatas dan Anda harus kuliah lagi ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat makasih assalamualaikum waalaikumsalam 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 makasih pak selamat makasih pak makasih halo halo saya live ya live bersama selamat menikmati